Cuaca buruk di perairan Teluk Balikpapan beberapa waktu belakangan menyebabkan gelombang tinggi. Di pesisir Balikpapan ketinggian ombak antara 0,5 meter hingga 0,7 meter. Sedangkan di Selat Makassar mencapai 1,5 meter. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Balikpapan, Kukuh Ribu Dianto meminta warga lebih waspada di penghujung bulan Juli 2024. Ini karena akan muncul fenomena pasang surut yang lebih tinggi dari biasa. Kondisi ini akan menyebabkan gelombang lebih tinggi dan limpasannya lebih jauh masuk ke wilayah daratan. Kondisi sekarang ini terjadi gelombang tinggi di antara 0,5 hingga 0,7 untuk di wilayah pantai. Kemudian di wilayah agak tengah di Selat Makassar itu cenderung tinggi 1,5 maksimalnya. Kemudian ada juga event pasang surut. Jadi pasang tertinggi hingga tanggal 31 ini, itu yang perlu diwaspandai. Karena dengan ada dua kejadian baik gelombang tinggi maupun pasang, itu juga bisa menyebabkan limpasan dari gelombang itu lebih jauh ke arah daratan. Mengantisipasi hal tersebut, BMKG meminta warga yang beraktifitas di kawasan pantai lebih berhati-hati, termasuk nelayan yang menggunakan perahu kecil. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Terima kasih telah menonton!